selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya disini jadi hari ini mulai lagi saya dapat 2 buah Vespa lagi ya untuk kita review, nah ini kesempatan pertama nih buat si Vespa kuning, eh Vespa kuning ini ada namanya loh dan ternyata warna kuning ini juga ada ceritanya nah, pengen tau ceritanya, kalau pengen tau ceritanya apa terus modifikasinya apa aja, karena moternya udah termasuk golongan udah masuk ke kelas sedan ya mungkin kalau kalian lihat, nih velgnya ya, itu baru velgnya aja, yang lain masih ada di belakang lagi ya, oke jangan lupa di subscribe aja dulu pokoknya channel saya DK8000 dan aktifkan lonceng notifikasinya kalau sudah, mari kita masuk ke video utama selamat menonton wuuh, panas banget kawan-kawan, ini adalah Pikachu iya, kenapa namanya Pikachu ya? karena motor ini warnanya kuning ya, Vespa sprint kuning yang umurnya baru saja 2 bulan ya jadi motornya masih grass banget dan sama si Rama, ini sudah dimodif modusnya pun, nggak kepala tanggung ya memang masih banyak SPR-nya, tapi untuk ukuran Vespa ini sudah, waduh, udah oke banget nih oke oke, sebelum kita masuk ke video utama oh, bukan video utama, ini udah di video utama ya oke, kita langsung saja lihat daftar modifikasinya seperti biasa, kita lihat dulu dari bawah dari bannya dulu ya oke oke, kita lihat langsung dari bagian bawah ya sebelah kanan dulu ini di sini terlihat penampakan dari Marus Factory W126 bilah 123456 ya, ditemani juga dengan baut Pro Bolt ada 5 plus ada dock dari Marus Factory ya, ini bilahnya kayak gini nih keren kan? keren banget nih ini bahannya dari CNC ini bahannya nih oke terus, ini juga bannya ditemanin oleh dari Maxxis R1 ukuran 120x70 ring 12 terus di sini dari hubnya di hubnya juga sudah menggunakan dari Marus Factory keren kan? complete semuanya paket complete ban, bannya ini adalah soft compound dimana kalau soft compound itu dia tipikalnya lembut banget jadi cepat habis gitu tapi dari sisi gripnya oke banget ya oke, dari sisi ban tadi udah ya ban sudah, velg sudah sekarang kita masuk ke bagian sisi kiri yang wow, yang paling padat ya di bagian sektor depan ini sebenarnya yang terlihat di sini si kaliper dia menggunakan Brembo Brembo M50 M50 lalu di sini juga ada shockbacker dari Celioni lalu di sini ada separatornya ya yang untuk membedakan jalur memisahkan si jalur ya antara si rem ini sama si sensor oke terus di sini dari cover shocknya dia sudah menggunakan carbon overlay ditemani sama board pro ball lalu di sini juga ada cover armnya juga menggunakan board pro ball nih ada satu, dua oh di sini juga ada nih dari sensornya dia pakai board pro ball juga ya disc brake dia menggunakan Marus nah gampangnya lihat sih ini logonya ini logonya Marus ya gampang kan itu dia dari sektor depan depan kiri sekarang kita masuk ke ke bodinya si tikacu ya ini dia dasi masih standar dasinya masih sesuai dengan warna kuning ya jadi oh iya saya mau cerita dulu nih kenapa si Rama milihnya Vespa warna kuning ini jadi pada saat beli Vespa Sprint ini kebetulan yang ada warna kuning yaudah dibelilah yang warna kuning gitu ya karena di Bali warna kuning itu kayaknya lagi sedang oke kayaknya ya ya ini dari dasi masih terstandar di sini ada aksen chrome nya ya supaya lebih kelihatan lah lebih celing lagi ya si pikacu terus dari lampu sein menggunakan P1 ya P1 version 2 terus di sini ada logo si Mars Factory terus kita ke atas dari headlamp headlamp masih standar tapi dia cuman ditambahkan dengan cover headlamp nya aja dari Celioni oke ini dia yang sedikit berbeda dari modifikasi kebanyakan Vespa kalau misalnya kebanyakan menggunakan Celioni untuk di handle rim nya tapi Ramah memilih dari KTC untuk kiri dan juga handle kanannya ya terus dari grip menggunakan Celioni begitu juga dengan bar N nya Celioni dari sisi speedometer masih tampilannya masih standar karena memang masih standar banget ya cuman ditambahkan dengan cover dari Celioni bahannya CNC ya terus dari sisi sini juga ada evimeter dari Koso di depannya dengan topi nya ini dari carbon overlay juga kita turun nah sebelum turun sampai di bagasi kita lihat dulu ini listnya sampingnya ini masih standar masih menggunakan chrome ya untuk menegaskan untuk lebih celing aja kelihatan ya karena chrome sama ini warna kuning kayaknya oke banget bagasi sudah di carbon overlay juga jadi bener-bener wow kelihatan banget jadinya si aksennya carbon overlay ini ya terus kita turun di bagian cover aki carbon overlay juga ada disini ditambahkan dengan 4 buah baut pro ball cover akinya masih standar tutup aki masih standar cuman ditambahkan dengan 1 buah baut pro ball first step belakang dia sudah menggunakan Celioni ditambahkan dengan baut pro ball terus standar samping dan juga tengah sudah di chrome terus untuk cover air intake disini juga sudah menggunakan apa namanya carbon overlay juga terus disini ada part nih saya gak tau nih apa namanya ini juga menggunakan carbon overlay juga tapi untuk filter ini PR selanjutnya ini masih standar belum dibungkus nih pakai carbon ball cover dia menggunakan Celioni untuk daleman mesin motor ini masih standar 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 dealer asli standar dealer karena masih umurnya juga masih masih muda banget masih 2 bulan ya shockbacker shockbacker belakang menggunakan Celioni juga disini ada penyetelannya juga cuman gak keliatan ya plus disini dari adaptornya juga dia menggunakan dari Celioni terus disini banyak banget ada baut pro ball 1,2,3,4,5,6 mengikut bawahnya gak tau ya disini juga 78 untuk megang kaliper SIP ditemanin juga ada disini dari selang rim hal cakram belakang menggunakan Mars Factory nah untuk ban belakang ini masih sama menggunakan Maxxis R1 juga cuman ukurannya lebih besar yakni ukuran 130 per 70 ring 12 oke hampir lewat kita lihat yang bagian atas dulu ya untuk dari sisi joknya ini sudah di custom juga ini buatnya kayaknya dekat-dekat rumah Hirama kali ya di daerah Tabanan sana tunjuknya custom dengan model V kayak gini dengan stitch atau jahitannya itu warna merah bahannya ini rada-rada apa ya ke bahasa Bali itu sekep ke bahasa Indonesia itu keset ya jadi gak licin warnanya doff keren handle disini masih dipertahankan ya terus kita turun untuk lampu sin sin sama stop lamp ini menggunakan P1 semua ini P1 versi 2 ya tapi semua juga dipilih yang versi smoke cakep lah pokoknya terus untuk bagian sparkboard belakang menggunakan carbon overlay terus lalu kita beranjak ke sisi sebelah kiri dari gas buang gas buang dari si Pikachu ini menggunakan polini tipe polini evo itu kawan-kawan lebih banyak sering nyebut dengan polini cobra kenapa cobra karena katanya bentuknya mirip kayak ular cobra katanya katanya ya saya juga ya oke lah nah terus tadi kita sempat ngebahas tadi gimana cara membedakan si polini evo polini cobra dengan yang ori sama yang kwe terhadap saya menemukan beberapa cuman kalau kawan-kawan menemukan lagi nanti ditambahin di kolom komentar pertama dari pegangan ininya kalau yang asli dia nyambung kayak gini semuanya kalau yang kwe yang custom dia cuma pegangan satu gini aja yang kedua huruf N disini kalau yang ori ini warnanya hitam nih di tengahnya N ini kalau yang kwe atau custom ini nih berwarna warna putih warna silver terus yang ketiga yang kita lihat juga ada disini ini karena ori dia yang megang apa namanya pemegangannya kenal pot ini jadi satu dari sini sampai sini selain kan kalau yang kwe atau yang custom ini pisah ini sama ininya ya itu dia ya lumayan lah untuk tambahan ilmu dikit ya tambah-tambah tambah-tambah sharing terus untuk cover fan menggunakan Tony Scoot warnanya warna-warna silver gitu ya bahan CNC juga nih kayaknya nih ditemani sama carbon overlay plus juga disini ada dari board pro ball untuk tutup oli menggunakan Zellione yup saya rasa udah semua part yang menempel di motor ini sudah saya jabarkan motor ini modifnya kurang lebih habisnya sekitar 80 jutaan ya 80 jutaan kurang lebih bisa lebih bisa kurang tapi banyakan lebihnya sih eh sebentar kita lihat di bawah joknya dulu ya ketinggalan di bawah jok yup benar juga apa adanya ini ternyata di bagian bawah jok juga sudah menggunakan carbon overlay juga ditemani sama 4 buah baut pro ball capnya atau tutup bensinnya menggunakan marus factory oke sip oh iya disini juga ternyata pegangannya ada Zellione ya hampir lewat disini ya pegangan barang dari Zellione juga gak keliatan harganya mahal hampir lewat oke kita hidupkan dulu si Pikachu kita denger bunyinya sekarang ya sama penampakan lampu-lampunya ini dia bunyi dari penampakan Polini Evo Polini Cobra yang menempel pada Pikachu oke kita lihat sekarang penampilan dari lampunya ya eits mati lampunya ini lampu dari headlampnya seperti ini ini lampu seinnya versi 2 ya yang depan warnanya putih kalau yang di belakang seinnya warnanya merah kayak gini ya kita editin coba seinnya ya itu kedipannya oke oh iya ini sekedar informasinya tampilan dari evimeter ada RPM dan disini ada voltasenya disini oke demikianlah modifikasi dari si Pikachu si Pikachu si yellow ini ya si kuning ini ya gimana modifikasinya udah hedon kan itu PRnya masih banyak banget ternyata jadi ya harus ngumpulin duit dulu untuk modifikasi selanjutnya jadi terima kasih untuk Redcar Auto Detailing sudah menjemahkan tempat yang oke nih walaupun panas ya di belakang ya terus Rama dari Scoot Vespa sudah menjemahkan si Pikachu ini untuk kita review lumayan lama sih tadi karena ada masalah kendala sedikit lah ya oke jangan lupa di like share comment dan di subscribe channel saya Dekal 8000 kita ketemu lagi di video-video mendatang terima kasih sudah menonton have a next day bye bye bye